Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Woton Kelahiran Yang Beruntung di bulan April tahun 2023 bulan April 2023 akan menjadi bulan yang spesial bagi banyak orang Menurut kepercayaan Jawa Woton Kelahiran Seseorang dapat mempengaruhi nasib dan keberuntungan yang akan dialami dalam hidupnya Jadi, bagi yang lahir di bulan April 2023 Anda mungkin ingin tahu Woton Kelahiran Anda dan bagaimana memanfaatkannya untuk meraih kesuksesan dalam hidup Dalam video ini, kita akan membahas Woton Kelahiran Yang Beruntung di bulan April 2023 dan apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan keberuntungan Anda Dan apa sebenarnya yang membuat ketiga hari ini dianggap sebagai hari kelahiran yang beruntung Woton Kelahiran adalah konsep kepercayaan tradisional Jawa yang digunakan untuk menentukan karakteristik seseorang berdasarkan tanggal kelahirannya Perimbun Jawa mengacu pada lima unsur dasar yaitu api, air, tanah, udara, dan kayu Sementara itu, pasaran Jawa merujuk pada tujuh hari dalam satu minggu Woton Kelahiran ini digunakan untuk menentukan karakteristik seseorang Pada bulan April tahun 2023 terdapat tiga hari pasaran Jawa yang memiliki nasib yang baik yaitu Senin Kliwon Selasa Kliwon dan Jumat Pahing Selain itu, bulan April juga memiliki unsur dasar tanah yang menunjukkan kestabilan dan kebijaksanaan Senin Kliwon Selasa Kliwon dan Jumat Pahing merupakan tiga hari pasaran Jawa yang dipercaya sebagai hari kelahiran yang beruntung di bulan April Ketiga hari tersebut dipilih karena memiliki nilai historis dan kebudayaan yang penting dalam tradisi Jawa Senin Kliwon merupakan hari yang dipercaya sebagai hari kelahiran orang yang memiliki kemampuan spiritual yang tinggi Orang yang lahir pada hari ini dianggap memiliki kepekaan batin yang tinggi dan mampu merasakan energi positif maupun negatif dari lingkungan sekitarnya Selain itu, orang yang lahir pada hari Senin Kliwon juga dikatakan memiliki kemampuan untuk merawat dan mengembangkan kepekaan spiritual yang dimilikinya Kemudian Hari Selasa Kliwon Selasa Kliwon adalah hari kelahiran yang dianggap sebagai hari keberuntungan dan kekuatan Orang yang lahir pada hari ini dikatakan memiliki daya tarik dan karisma yang kuat serta mampu menghadapi dan mengatasi segala rintangan dalam hidupnya Selain itu, orang yang lahir pada hari Selasa Kliwon juga dianggap memiliki keberanian dan ketegasan dalam mengambil keputusan Kemudian yang terakhir yaitu Jumat Pahing Jumat Pahing adalah hari kelahiran yang dianggap sebagai hari keberuntungan dan kebijaksanaan Orang yang lahir pada hari ini dikatakan memiliki kemampuan untuk berpikir secara bijak dan rasional dalam mengambil keputusan Selain itu, orang yang lahir pada hari Jumat Pahing juga dianggap memiliki kemampuan untuk memahami orang lain dan memimpin dengan bijaksana Secara keseluruhan ketiga hari pasaran Jawa ini dipilih karena dipercayai memiliki kekuatan dan keberuntungan tertentu yang dapat mempengaruhi hidup seseorang Namun, tentu saja keberuntungan tidak datang begitu saja tanpa usaha Sebagai manusia, kita juga harus berusaha untuk meningkatkan potensi diri dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup Meskipun leton kelahiran bukanlah suatu jaminan atas kesuksesan seseorang namun dapat dijadikan acuan dalam memaksimalkan keberuntungan Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan keberuntungan berdasarkan weton kelahiran antara lain Satu, menjaga keseimbangan unsur Keseimbangan unsur sangat penting dalam kepercayaan Jawa Oleh karena itu, menjaga keseimbangan unsur dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu memaksimalkan keberuntungan Misalnya, bagi orang yang lahir di bulan April yang memiliki unsur tanah dapat memperkuat unsur tersebut dengan cara mengenakan perhiasan atau aksesoris yang terbuat dari bahan tanah seperti batu-batuan atau tanah liat Dua, mengikuti tradisi Jawa Mengikuti tradisi Jawa dapat membantu memaksimalkan keberuntungan Misalnya, bagi orang yang lahir di bulan April dapat mengikuti tradisi Jawa seperti upacara turun tanah upacara potong gigi atau upacara siraman Tiga, meningkatkan kebaikan Meningkatkan kebaikan adalah suatu upaya untuk menjadi pribadi yang selalu berbuat kebaikan kepada orang lain dan lingkungan sekitar Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita merasa sibuk dengan urusan sendiri dan tidak terlalu memperhatikan kebutuhan orang lain Namun, dengan meningkatkan kebaikan kita dapat membuka mata dan hati untuk melihat kesempatan-kesempatan kecil untuk membantu dan memberikan manfaat kepada orang lain Maksud dari meningkatkan kebaikan adalah untuk mengembangkan sifat yang baik dalam diri kita sendiri seperti kejujuran, kerendahan hati, dan empati Dengan mempraktikan sifat-sifat tersebut kita dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai Selain itu, meningkatkan kebaikan juga dapat membawa manfaat bagi diri kita sendiri Dengan melakukan kebaikan kita dapat merasakan kebahagiaan dan kepuasan batin yang mendalam Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup kita dan membuat kita lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi 4. Menghindari hal-hal yang kurang baik Selain meningkatkan kebaikan menghindari hal-hal yang kurang baik juga penting dalam memaksimalkan keberuntungan Misalnya, bagi orang yang lahir di bulan April sebaiknya menghindari perbuatan yang melanggar norma dan adat istiadat Seperti berkata kasar atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain 5. Menjaga kesehatan dan kondisi emosi Menjaga kesehatan dan kondisi emosi yang baik juga dapat membantu memaksimalkan keberuntungan Terutama bagi orang yang lahir di bulan April yang memiliki unsur tanah Menjaga kesehatan dan kondisi emosi dapat membantu meningkatkan kestabilan dan kebijaksanaan Sahabatku semuanya Itulah penjelasan singkat mengenai weton kelahiran yang beruntung di bulan April Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton